Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman kembali lagi di channel Aila komputer di video ini saya akan menjelaskan tentang fitur yang ada di laptop ya jadi disini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengaktifkan dan menonaktifkan touchpad ya ini yang adalah touchpad atau mousepad ya untuk menggerakkan kursor ya jadi di laptop itu ada fitur yang namanya nonaktif dan aktifkan touchpad jadi kursor ini bisa tidak berfungsi dan bisa fungsi jadi jika temen-temen menggunakan mouse external atau mouse USB ataupun mouse wireless ya biasanya ketika kita ngetik ya tangan kita secara tidak sengaja itu menekan touchpadnya otomatis itu akan mengganggu jadi terkadang lebih nyaman jika touchpadnya ini di nonaktifkan nah bagaimana caranya teman-teman silahkan simak terus videonya karena saya akan menjelaskannya sampai teman-teman paham oke teman-teman saya jelaskan ya jadi untuk menonaktifkan dan menaktifkan tombol atau apa ini yang namanya touchpad ya maksud saya touchpad ya atau mousepad ya yang berfungsi untuk menggerakkan kursor di sini ya ini kursornya masih bisa jalan nah jadi fitur ini tersedia di keyboard ya jadi di keyboard itu ada beberapa tombol dengan simbol masing-masing ya kita mencari tim simbol touchpad ya simbol touchpadnya ini ada di tombol F6 dan setiap laptop itu berbeda-beda kadang tombol simbol touchpadnya ini ada di F9 jadi setiap laptop nah setiap merek dan seri itu tombolnya berbeda-beda dan jika keyboardnya teman-teman sudah pernah diganti biasanya pun akan berbeda ya jadi tidak sesuai dengan aslinya seperti itu jadi tidak mesti tombolnya benar ya tetapi disini laptop ini masih original untuk keyboardnya jadi disini fungsinya masih sama ya F6 untuk menonaktifkan touchpad dan mengaktifkan touchpad caranya bukan kita menekan tombol F6 nya bukan tetapi dengan cara kombinasi Fn jadi kita menekan tombol Fn kita tekan dan ditahan ya seperti ini dan kita pencet tombol F6 nya satu kali klik nah maka disini touchpadnya tidak akan berfungsi saya gerakan-gerakan disini touchpadnya tetap diam ini sudah nonaktif ya untuk touchpadnya klik kiri-klik kanannya pun tidak berfungsi ya kan nah untuk mengaktifkannya kembali kita mencet tombol Fn lagi dan tombol F6 klik nah ini sudah bisa aktif lagi klik kiri-klik kanannya juga sudah bisa dipakai nah itu tadi cara untuk mengaktifkan dan menonaktifkan touchpad ya atau MOSFET nah tombol di keyboard ini sangat banyak sekali fungsinya ya disini ada tombol simbol Z yaitu untuk slip jadi ketika kita mencet tombol Fn dan F1 maka laptopnya akan slip sendiri ya ini CPU plus ini LCD ini Wifi jadi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan Wifi pakai tombol F4 jadi sesuai dengan simbolnya ini untuk kamera webcam ya ini untuk mute atau menghilangkan suara ini untuk mengecilkan dan ini membesarkan suara ini untuk meredupkan layar mencerahkan ya jadi seperti itu fungsi-fungsi yang ada di keyboard laptop dan setiap seri dan merek laptop itu fungsinya saya sendiri-sendiri maksudnya tata letaknya ya tata letak daripada simbolnya itu perbedaannya ada ada tata letak simbolnya jika merek dan serinya berbeda seperti itu ya Oke saya rasa penjelasan yang singkat ini bisa bermanfaat buat kalian dan terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati